Ini cara pandang yang lain tentang hafal Quran Dulu ketika, ya kira-kira tahun 2010 ya Saya bingung melihat Kiai, waktu itu Kiai Hasan Asari ya Kiai saya di Travel Haji waktu itu, di perjalanan Haji Kan gini, waktu itu saya bingung melihat beliau itu membaca itu cepat sekali Dan saya mencoba, itu enggak bisa Enggak bisa Ya saya, kalau mencoba ya, namanya mencoba ya, ya tetap berusaha Tapi enggak bisa-bisa Misalnya ini ya, ini surah Al-Baqarah Ayat, apa, halaman 12 ya Cisatunya Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniyya wa inhum illa yazunnuna Ini, dari sisi kecepatan Ini, dari sisi kecepatan, pelan, apa, sedang atau cepat Sedang Sedang Oh, berarti masih ada yang lebih berat lagi ya Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun Ini Lebih lambat ini Lebih lambat Nah Bisa enggak lebih cepat Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun Ya, ya Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniyya wa inhum illa yazunnuna Wa wa'ilu lilladina yaktubun alkitaba bi'aidihim tumma yu'luna hadha min indillahi liyustarubihisa manan qalila wa wa'ilu lillahum mimma katabat aidihim wa wa'ilu lillahum mimma kalsasya Jadi Proses Menjadi Apa Menghafal Terus Bisa store Itu pasti secara otomatis Orang bisa membaca Lebih cepat Tetapi Tetap namanya hadr ya Las-lasan kalau bahasa jawanya ini Artinya memperhatikan hukmul huruf, makhoricul huruf, tajwit, wakob, eftidah Tetap diperhatikan Tapi cepat Betul enggak? Iya Makanya Oh itu Saya setelah mengalami itu Manfaatnya gitu loh Oh apalagi yang mulai ayat-ayat panjang ini Bagi orang yang mau cepat Itu lebih Lebih suka Yang panjang begini Wa'idh akhudna mitha'ukum la'idhashikuna timaa'akum Wa'la tukhrujuna anafusakum min tiyarikum Thumma akrartu wa'antum tashhadoon Thumma anantum huala'idhaktuluna anafusakum Wa tukhrujuna fariqa'um minkum min tiyarihim Tazuharuna alayhim bil ismi wal aduan Wa'idhukum musara tufaduhum Wa'uwa muharramun alayhim ikhrajuhum Afatukminuna biba'udhil kitab Wa'udhukum i idhakuruna bibaad Wa'umajazaa awam yufālu thalika minkum illa khijun fil hayatat dunya Wa'yawma alqiyamati uratuna ila asyatil azab Jadi satu halaman ini satu menit Kalau satu halaman satu menit Jadi satu juz Dua menit Jadi sangat Sangat simple Untuk tadi Merangak menuju ke sana Dua puluh menit Dimana sulitnya Ketika kita berusaha Untuk bisa setor Tanpa melihat Dan benar Tadi itu Orang pasti sudah pernah membaca Diulang-ulang Nah setelah itu Berarti orang nanti akan membaca Quran dengan speed yang cepat Itulah manfaatnya Saya ya sudah tidak Terlalu risau dengan Yang sudah saya setorkan Wah kok saya lupa Saya tidak risau lagi Karena Ya ibaratnya kita jadi dokter Pelajaran siklus krep masih ingat Siklus krep ini Ya lupa Tapi ijazah dokter kita Enggak ditarik ya enggak Gara-gara Ilmu bio kimia Saya mikirnya gitu Wah itu membelah diri Bukan membelah diri Ini cara pandang Yang lain tentang Hafal Quran Gitu Wah ini merah lupa Alah lupa Saya sudah bilang Kalau santri-santri itu lupa Wih Kamu itu dikangani loh Sama Misalnya Dia sedang Nampal Jus 17 ya Kamu dikangani sama Jus 17 Dan begitu kita Mengulang Pahalanya nambah Nambah terus Waduh Jadi Lupa Aduh Itu sesuatu yang menyenangkan Kembali ke pertanyaan saya Ke ustad tadi Kan Enggak peduli lagi Ustad 600 ya Saya mau 700 Lagi itu Wah Ayo Bira-bira Lebih Nilai pahalanya ada di Lisan yang mengucap Bukan di Nah Predikat Hafal atau Luar kepalanya Bukan Saya pengen Semua orang itu Punya pemahaman Begini Sehingga Sayang Kalau Waktu berlalu Kita jauh dari Quran Sayang Ya mungkin ada Cerita spesial Yang umurnya Sudah di atas Seja Gini Waktu saya Daurah Quran itu Di Bogor Di Cilember Itu Pondok Bina Insan Qalbu Eh Bina Iya Bina Insan Qalbu Saya itu iseng Nanya sih Ikut gitu Daftar Terus di tes Terus begitu Pengumuman Ternyata saya paling tua Waktu itu Umur 45 tahun Bapak serius nih Loh Ustad Kok Udah nyampe disini kok Baru ditanya Ya Enggak kami Waktu ini Tanda tangan Kami betul-betul Ingin Semua peserta Komitmen Untuk sampai Selesai Kan targetnya 60 hari Bismillah Tanda tangan Terus kerjaan Sudah Beres Ternyata Metodenya Bagus Itu yang saya suka Jadi Quran ini Surat Atau Apa Ayat yang Kita Enggak familiar Itu Didahulukan Makanya Waktu itu Disuruh Pertamanya Saya kaget juga Sudah Sekarang Baca ini Terus nanti Setor Kalau udah Mantep Nah ini Halaman pertama Yang disuruh Setor itu Ini Ingat saya Ulang 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 Setor Saya macet Kira-kira Disini Ya sudah Nanti lagi Terus Setor lagi Sudah lancar Setor lagi Bisa Terus Beliau bilang Pak Kalau ngapal Dari bawah Bagus loh Pak Gimana Maksudnya Ya Bapak Ngapalnya Dari ini Karena yang Bawah ini Diapal Berulang-ulang Terus Kalau apal Naik ke atasnya Terus Nanti Kalau ini Sudah bisa Terus Nyabung bawahnya Kan bawahnya Udah apal Jadi Paling bawah ini Akan terulang Paling banyak Terus Begitu Naik Naik Terus Terakhir Terus Terus Jadi, baru membaca berapa kali, nggak sampai 20 kali, ayat pertama ini udah cepet apal, cepet-cepet setor katanya. Sementara yang ini udah apal banget. Ulangannya lebih banyak. Ya, karena ulangannya lebih banyak. Makanya waktu setor, yang ini udah lewat, yang ini nggak hilang, gitu loh. Oh, treknya gitu. Dan trek itu tak pakai, betul gitu. Jadi, kan kewajiban nyetornya itu tiap muka. Setor, langsung tanda tangan, cedet. Udah, berikutnya. Mana, Ustaz? Diloncatkan coba. Diloncatkan itu ke halaman 41 lagi. Nah, dari bawah. Oh, iya. Tidak ayat itu, loh, kok mirip, ya? Iya. Ayat itu mirip, bro. Naik, 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 naik. Begitu ini bisa. Ustaz setor. Tanda tangan, cedet. Saya di hari-hari pertama, satu muka begini, satu jam. Bayangkan itu. Jadi, sehari itu bisa berapa muka itu? Setor. Dan ketika kita setor, tidak melihat tadi itu. Dan benar. Itu namanya apa? Ya, hafal, tau. Sudah, hafal. Ya, ya hafal, tau. Mungkin setor, ngeucap, tidak melihat. Ya, hafal, tau. Tanda tangan, ya lulus, tau. Ya, itu maksudnya. Itu yang tadi saya bilang, kewajiban ngapal satu kali. Sudah selesai. Sudah selesai, ya? Ya, tadi waktu setor, terus tanda tangan. Nah, sekarang coba lagi. Lupa ya, tidak apa-apa. Yang penting, muroja. Lu nanya, Lu, kok kamu kok gitu tuh? Hafalnya sih sudah. Lah, kok sekarang suruh setor, kok lupa? Luh, kok lupa lagi? Kalau saya lupa, hafalnya tadi hilang nggak? Status hafalnya hilang nggak? Tidak. Cuma memang harus diulang. Terus. Habis ini halaman 61. Coba bayangan, ya. Habis ini halaman 61 saya disuruh. Ternyata, yang saya baca, yang suruh setor pertama kali, itu adalah halaman terakhir dari setiap. Jus. Halaman terakhirnya. Terus. Terus. Lelah. Tan tahu-tahu. Tahu-tahu, ya. Itu hari kedua itu. Tahu-tahu. saya itu sudah setor di halaman terakhir dari Jus 29. Ustadz, ini sudah halaman Jus 29. Saya setor di halaman ini, melihat sampingnya ini sudah amanya atas halun. Ya sudah. Kamu sekarang setor yang halaman terakhirnya Jus ama juga. Ya sudah hafal, langsung aja. Langsung. Sudah hafal. Langsung Ustadznya tabur. Allah. Kaget yang lain. Masa kira selesai. Masa kira selesai. 30 Jus. Tapi halaman terakhirnya. Itu rupanya memumpak betul itu. Ya Allah. Ternyata selesai. Waduh. Alhamdulillah. Makanya di buku ditulis itu. Takbir pertama. Terus habis ini gimana Ustadz? Ayo kembali ke depan. Kembali ke depan kan tadi halaman 21. Sekarang halaman 20. Itu. Masya Allah. Lu orang lupa. Masya Allah ternyata. Ayat terakhir di halaman 20 ini sama. Ayat terakhir 21. Persis. Setor. terus meloncat halaman berapa berarti 41 40 terus 60 terus 80 100 120 terus 140 terus terakhir just amal lagi takbir Allah ya Masya Allah begitu terakhir kali terakhir kali kan putaran terakhir kan ini halaman pertama halif lamik udah hafal Ustaz Alhamdulillah ya sudah just kedua saya kuno ini terakhir ini setiap awal dari just setiap just terus just just tiga till karrusul fawdol nabal duhum anabal terus lantana lufira wal muh sonat terus nangis nangis ternyata seluruh halaman sudah disetorkan dengan cara itu jadi 30 iya seluruh halaman kita sudah begitu jadi kewajibannya selesai oke usia 45 tahun woy Ustaz ketika acara selesai ya kan kayak wisuda gitu perwakilan santri akan diwakili oleh Bapak Sagiran ini santri yang paling punya banyak kelebihan oh Ustaz kelebihan umur katanya ya paling tua jadi gak ada masalah makanya kemudian LBQ kita kita buat udah yang berapa 60 tahun gak masalah dan ternyata bisa 201 just bisa bahkan eh bukunya itu bukunya yang nah ini saya memang istilahkan disini nanti ini istilah saya waktu kemarin rame-rame ada ada perpajakan itu loh kesulitan bayar pajak itu apa namanya terus diberi apa namanya amnest diberi amnest TA ya teks amnesti betul gak ini saya juga ada istilah tahfid amnesti jadi kalau kesulitan satu muka ya kesulitan nih udahlah satu muka itu terutama yang surat-surat besar dibagi empat ini seperempat seperempat terus baru di tanah tangannya Ustaz kalau ini tadi kan saya mencontohkan full nah pernah lihat tikrar ya Quran mushab mushab itu ini dasarnya tikrar kan dibagi empat ya yaudah ayo apalkan setor centang centang-centang tanah tangan itu kalau nanti pas surat-surat lain yang misalnya ada pergantian ya ini contohnya ini misalnya ada pas pergantian ya kan ada yang seperempat itu ada yang seperempat ya pokoknya tidak harus satu muka full bisa ini udah kita praktekan bisa banyak yang sudah selesai dengan cara ini oh ini yang just 29 kan pendek-pendek jadi terbagi dua terbagi insyaallah bagus kalau di rumah itu ada dinamika seluruh anggota keluarga tapi kalau pun tidak itu nggak terutup kemungkinan tetap bisa ada motivator motivator ngasih peserta trainingnya itu toples ini silahkan kebetulan itu trainingnya di tepi pantai ini silahkan diisi barang-barang yang ada di tepi pantai terserah apa waktunya seluruh peserta berhamburan ke pantai ada yang pengennya cepat ada yang pengennya nggak mikir apa lah maksudnya pantai apa sih ada pasir yang paling gampang kan pasir udah langsung ini pak udah blong 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 oke nah terus sang motivator terus memberitahu kalian harus tahu dulu rumus ngisi itu masa ada yang disi air gini ada yang disi pasir terus motivator bilang semakin besar batu semakin besar nilainya saya akan cari nanti juaranya siapa yang paling besar nilainya pokoknya kalau kerikil nilainya lebih besar dari batu eh dari pasir kalau batu lebih besar dari kerikil kalau batunya besar yuk ngulunya paling tinggi apa yang dilakukan kemudian orang-orang ini ngisi batu dulu dia ngisi batu dulu kerikil baru pasir inilah hidup kita harus tahu mana yang penting kalau salah-salah hidup tadi ada yang langsung gak bisa isi batu dulu sampai penuh baru kerikil terakhirnya baru pasir dikit nah setelah kamu mengarah ke koran kamu harus gitu saya alhamdulillah saya pun terus terang ketika saya menulis buku ini tahun berapa saya tulisnya setelah saya juga kapan saya bisa khatam lama dan ternyata baru ini dengan hikmah pandemi covid ini saya malah oh ternyata bisa alhamdulillah bisa khatam tujuh hari gitu karena batu tadi ini batu ini batu yang lain ntar dulu minggir dan ternyata tidak terganggu sama sekali kegiatan ini yang saya cari pak sakiran jawabannya ini prioritas yang penting dulu dalam hidup yang rezeki mungkin udah pasti yang belum pasti itu yang herat ini ya mas waktu saya berubah dari one day one juice ke one day tujuh pun kesulitan itu ya karena mungkin berkaitan dengan pembagian waktu pembagian apa terus nanti laporannya juga saya itu kan di ODOJ itu kelompoknya ada laporan tapi kenapa saya kenapa saya terganggu dengan laporan dan saya pernah keluar itu ke ini kelompok ODOJ saya ngapain harus lapor lapor terus saya pernah eh kasih tau ya saya insyaallah saya akan tetap baca meskipun saya tidak lapor jadi tolong di laporan saya ditulis saya bilang tapi oh ternyata enggak begitu ya ternyata ternyata di kelompok itu yang ada 30 orang itu bisa saling memotivasi bisa saling mengingatkan terus kita juga komitmen kita juga setia kita juga sekarang sudah nyaman justru menjadi ini sama sekali enggak ada kendala kerjaan berjalan apapun semuanya berjalan ya Allah ternyata yasroh sodrohu lil islam longgar rasanya longgar bukan merasa diburu-buru enggak saya lupa dulu baca dimana oh rupanya gini modelnya isi dulu batu das das baru gerikel gerikel baru pasir penuh sama-sama penuh tapi nilainya beda kiai saya mau ngapal quran tapi gimana caranya sering kiai itu nyelek kamu udah ngerti nama-nama surat ya beberapa yuk sebut surat misalnya surat ar-rohman ya bagus ayo setor ar-rohman al-lam al-qur'an khalaqal insad lupa ya ulangi lagi ar-rohman al-lam al-qur'an khalaqal insad ulangi lagi lupa udah segitu hanya tak tambah satu ya nanti diulang-ulang terus ya ar-rohman al-laman qur'an khalaqal insad kamu bukan tadi kan sudah bilang al-lamah di ayat yang kedua ayat berikutnya ini juga al-lamah ul-bayyan oh iya iya ingat al-lamah ul-bayyan oke sekarang jadi kamu mau ngapal qur'an ya sudah ngapal aja caranya ya gitu ya sudah lah jadi monggo lah jadi seperti kita jadi dokter ditanya pasien dok hitan itu ada metode yang paling bagus yang mana dok itu jawabnya apa yang dokternya itu familiar dan cocok dengan kondisi ya maaf itu si panisnya anak iya iya tau gak usah lah macem-macem tidak semua metode cocok untuk semua anak tidak semua metode dokter menguasai atau alatnya ada jadi cara yang paling bagus cara yang paling kayak ngapal kayak ngapal kayak setor makanya memang harus ada sesi setor cuman itu aja pokoknya ini orang praktek ini orang digodoh ini awes praktek kamu harus digodoh digodohnya ada keluarga kita pekerjaan atau yang lain ya mungkin rumusnya Pak Sanggiran tadi udah betul jadi ya sudah semakin digodoh semakin kita jadi malah yang goda itu kalah sendiri kita itu butuh penghapus penghapus keburukan dari kebaikan saya itu kan kepengen melehalkan bacaan saya bahwa bacaan saya itu benar itu caranya ya hanya itu talaki talaki itu ketemu guru ngeliat cara guru membaca atau istilahnya nguruk kebacaan itu saya lakukan 30 just dan Alhamdulillah selesai kemarin ya itu covid itu pokoknya covid itu Masya Allah tapi saya mulainya tahun sebelumnya setiap pagi satu jam lebih subuh saya datang ke darman itu Masya Allah telah mendengarkan membentulkan nangis-nangis saya awal-awal nangis-nangis saya Al-Fatihah itu 3 bulannya itu saya lakukan karena saya kepengen ya istilah kita jadi dokter maksudnya kita praktek tidak pakai ijazah itu ternyata Masya Allah saya itu wuh banyak kesalahan saya waktu awal-awal dulu satu juz awal Al-Baqarah itu wulah Masya Allah ternyata baru harungah oh iya tapi Alhamdulillah terus habis itu lancar habis itu satu pertemuan bisa membaca setengah juz sampai selesai jadi gini kalau saran saya ya pokoknya buku itu dipegang ya terus terserah mau mulai dari mana ada yang gini modelnya saya tak nyetorkan yang saya sudah hafal gak apa-apa jadi dari juz ama misalnya tapi kalau ini sudah dipegang apalagi di depan itu ada sesi tadi itu ini loh saya mau menyelesaikan istilahnya bukti komitmen itu insya Allah insya Allah ya terngiang-ngiang kita kapan selesai ini ya nanti kalau pas liburan bareng-bareng santri-santri lain nginep sesekali pokoknya intinya intensif hari itu pas liburan itu bikin terus setor set terus wajok bikin lagi setor lagi sehari semalam bisa dapet berapa gitu ya baik teman-teman insya Allah banyak sekali yang bisa kita explore yang jelas tidak ada kata terlambat untuk suatu kebaikan apalagi ini quran ingat ya apa-apa yang ketempelan quran itu pasti baik ya kita tahu kan malaikat itu yang paling mulia siapa jibre karena dia yang ketempelan quran artinya dia mewahyukan bulan yang paling mulia bulan ramadhan ramadhan karena disitu turun yang quran masya Allah negeri yang paling mulia tanah suci haramain kita orang-orang yang usia siapa yang paling mulia ya arah nabi para sahabat alamak dan semua yang punya kedekatan dengan quran nah kalau disuruh Yunus itu dikatakan quran ini pelajaran dari Tuhan tapi tidak hanya itu juga petunjuk juga sifat jadi penyejuk penenang hati obat dan ayat di 58 itu lebih wow lagi katakan itulah fazilah dari Allah dan kamu mesti berbangga bangga karena itu itu lebih baik dari apa-apa yang kalian suka kumpulkan ya kan suka kumpulkan itu kalau di Surah Ibrahim kan ada apa amwalukum wa'aulatukum wa'ashiratukum wa'amwal baik apa namanya rumah kendaraan anak buah awas perniagaan anak-anak yang banyak anak-anak yang banyak kur'an ini kur'an ini lebih baik dari semua itu makanya ya alhamdulillah kalau kita sudah dihantarkan kepada tingkat penyadaran tertinggi dengan kur'an ini ditandai kecintaan kita dan keinginan kita untuk menghafalnya ya nanti kalau baca-baca rihlah kur'an jadi itu orang mulai dari senang mendengar terus mau membaca terus memahami menghafal mengamal memperjuangkan baik teman-teman dokter Ferry terima kasih mudah-mudahan menginspirasi banyak pihak ya di usia-usia sejak ayo kita berarat diri dengan kur'an bahkan kita bersemangat untuk menghafal kur'an ya terakhir saya tutup apa menghafal itu ini ini karangan saya di video ar-rohman menghafal itu seperti orang sepedaan bukan soal berapa harganya sepedaan bukan soal gimana cara naiknya tapi persoalan kita mau terus mengayuh saja sampai ketujuan mau sepeda lipat mau sepeda terus mengayuh nyampe kok oke ya mis mudah-mudahan kita semua sehat walafiat amin allahum arhamna bil qur'an allahum arhamna bil qur'an allahum arhamna bil qur'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumussalam rahmatullahi wabarakatuh